Sejarah Revolusi Prancis dimulai dengan peristiwa bersejarah yakni penyerbuan penjara Bastille yang terjadi pada 14 Juli 1789. Akibat lonjakan utang kerajaan untuk pembeian perang dan kegagalan panen pada 1788, angkaran kerajaan Prancis mengalami defisit 20% di awal 1789. Untuk mencari solusi persoalan ini, pada Mei 1789, Raja Louis XVI memanggil parlamen rakyat untuk bersidang. Kala itu karismasan raja tengah turun rastis dan rakyat mulai gelisah. Setelah sidang parlamen, Raja Louis XVI justru melakukan blunder dengan memecat Menteri Keuangan Jakwes Legerang. Dia dipecat lantaran dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemecatannya terjadi pada 11 Juli bersamaan dengan beberapa pejabat lain yang juga dianggap pro-rakyat. Pemecatan masalah ini adalah upaya Louis XVI untuk membentuk struktur pemerintahan baru yang memilih kepadanya. Berita pemecatan neger dan kawan-kawan tersebar sehari setelahnya. Pada 12 Juli, para orator mulai membakar semangat masa. Satu orang yang berpidato hari itu adalah Camille Desmoulins, jurnalis dan politisi kelahiran Paris, berusia 29 tahun. Sepanjang hari, Desmoulins bertindak dengan penuh percaya diri dan bertahan hingga sore sekitar pukul 3 lewat. Dia meyakinkan masa untuk mulai berani melawan dan bersiap-siap seandainya kerusuhan besar terjadi. Bersamanya juga ada Josh Danton yang belakangan menjadi kolega politiknya. Paris dilanda suasana mencekam. Sebastian Hardy bermilih toko. Di hari itu, ribuan orang mulai turun ke jalan. Rumor beredar bahwa masa akan menyeluruh penjara pastin yang dianggap sebagai simbol keangkuhan dan tirani kerajaan. Mendengar rumor tersebut, Bernard Raine Jordan, komandan utama penjara pastin, menginstruksikan bahwa hanya untuk memperkuat amunisi dengan tambahan 250 barel tersebut. Ia tahu persis bahwa kekuatan pertahanan pastin sangat lemah dibandingkan dengan banyak dan jumlah masa yang mulai mempersenjatai diri dengan apa saja. Lemahnya pertahanan pastin itu awalnya tidak bisa dari masa. Pada hari 14 Juli 1789, masa yang terdiri dari berbagai golongan menghiraki masyarakat Perancis menyerbu hotel Des Invalides tanpa menemukan musuh yang serius. Charles Van Cois Firo, gubernur Invalides menyerah tanpa perlawanan berarti. Ia sudah mengukur kekuatan rakyat yang tak mungkin dibendung lagi. Hanya satu kurban jiwa dalam penyerbuan itu. Penyerbuan hotel Des Invalides mempunyai tujuan khusus, yaitu merebut berbagai amunisi dan senjata yang cukup banyak turunnya. Dari sana rakyat bergerak ke pastin. Di hari kerusuhan itu, penjara pastin hanya dihuni tujuh orang narapidana. Mereka adalah kriminal biasa yang ditangkap karena pelanggaran ringan. Empat orang merupakan penipu dan pemarsu dokumen. Dua orang mengalami gangguan kejuaan dan satu orang adalah kriminal kelas kering. Sejak awal, masa menyadari bahwa penyerbuan pastin bukan berkuduan untuk sekedar mengepaskan tujuan narapidana itu, melainkan untuk merebut senjata yang disimpan. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu kenapa pastin menjadi sesaran serangan. Karena itu sebenarnya, tak ada yang tahu persis apakah penyerbuan pastin akan menghasilkan kemenangan. Pada sore hari, ratusan orang demonstran yang bersenjatakan pedang dan peralatan perang lain berkumpul di sekitar pastin. Masukan penjaga optimis dapat membendung masa. Bernard Raine Jordan, komandan penjara pastin, sangat optimis. Dalam instruksi singkatnya kepada Louis de Fouet yang bertugas menahan sebuah rakyat, ia memerintahkan untuk mengancam rakyat dengan 10 pohon misiu yang siap ditembakkan dengan beriam. Di zaman itu, konstruksi delapan menara besar yang saling terhubung dengan tembok bertinggi sekitar 30 meter dan tebal 1,5 meter terbilang sangat aman dari selangan luar. Tetapi di dalam bangunan yang begitu kokoh itu, de Fouet ternyata hanya membawai 30 komandan dengan 60 tentara yang sudah tua. Jumlah masa terus bertambah banyak sejak siang. Mereka curiga dengan intik yang terjadi dalam penjara. Terlebih, ketika sekitar jam 10 pagi, Jordan hanya mengizinkan dua orang utusan dari hotel de Fouet untuk masuk. Seorang deputi datang menginstruksikan Jordan untuk mencari jalan terbaik agar tak terjadi pertumpahan darat. Instruksi ini ditolak dengan dahli menunggu perintah langsung dari istana Versailles ke Diaman Louis XVI. Instruksi yang diharapkan ternyata tak datang. Versailles yang sedang ditinggal penghulingan. Pagi itu raja pilih jadwal untuk pergi berburu. Ada sebuah ironi di hari itu. Raja tidak berhasil menangkap buruan apapun pada hari itu. Lewat pukul 2 siang, tensi semakin meninggi dan jumlah masaknya banyak. Delegasi lain tiba di Bastil. Mereka adalah akhota kominat tetap dari hotel de Gile. Delegasi berharap mampu meredam ketegangan dengan membujuk Jordan menyerahkan persenjataan kepada milisi yang mewakili seluruh warga Paris. Tawaran ini lagi-lagi ditolak. Akhirnya bentrok visi pun terjadi. Karena itu masa memaksa bergerak dari area luar penjara menunggu ke dalam dengan khusus. Tetapi ketahui apakah meriam telah ditembakkan. Tapi ketika masa sudah di dalam terjadi tembak-menembak sengit antara penjaga dengan penyerbu. Segala upaya dikerahkan untuk meredam situasi yang terlanjur kacau. Jordan tak berdaya setelah kehabisan tenaga dan amunisi. Ia menghapi menyebarkan bendera putih tanah merah. Sisa meriam dan misiu diambat paksa. Oleh masa dan tujuh narapidana dibebaskan. Atas ruang seorang koki bernama Desnod, Jordan digiring ke Hotel de Ville tempat ia rencananya akan diadili. Belum sampai di de Ville, Jordan terlanjur dipunuh dan kepalanya di arah keliling kota. Ia sempat mengucapkan biarkan aku mati sebelum masyarakat-masing menghajarnya. Beberapa sumber menyebut ia sempat berusaha untuk bunuh diri. Peristiwa kerusuhan Bastille ini menjadi pertanda mulainya revolusi Perancis. Dan berakhirnya sistiflodalisme Raja Perancis. Setelah dirobohkan penjara Bastille tak pernah dibangun kembali. Tiga hari kemudian dari Versailles, Raja dipaksa berangkat ke Paris dan setuju untuk memanggil kembali Menteri Neka. Kemenangan rakyat Perancis kemudian semakin apsa ketika Raja Louis XVI dan istrinya Maria Antoinette di penggal pada 1793. Sejak itu, spirit revolusi Perancis berserta ide-idenya menyebar hampir ke seluruh dunia. Dan setelah lebih dari 200 tahun berlalu, ribuan karya tulis mengenai yang telah dipublikasikan. Terima kasih telah menonton!